Persaingan mobil di tanah air terlihat semakin ketat, tidak hanya terjadi dalam segmen low MPV untuk memperebutkan jumlah pasar yang besar, belakangan persaingan juga terjadi dalam segmen low SUV yang lebih spesifik lagi masuk ke dalam kategori mobil-mobil crossover. Setelah secara resmi Mitsubishi menghadirkan X-Bender Cross di Indonesia pada November 2019 kemarin, ternyata Suzuki diperkirakan juga sudah semakin siap untuk menghadirkan senjata simpanannya guna bersaing dalam segmen tersebut. Berbasis dari Suzuki R3 yang bermain dalam segmen low MPV, Suzuki XL7 yang sudah lebih dulu dihadirkan di India dengan nama XL6 kabarnya tak lama lagi akan mengaspal di Indonesia. Lebih tepatnya, pada kisaran Januari hingga Februari 2020 mendatang. Menggunakan platform yang sama yang dimiliki oleh Suzuki R3, crossover milik Suzuki tersebut di India menggendong mesin bensin berkapasitas 1.500 cc berteknologi mild hybrid yang mampu mengeluarkan tenaga hingga 103 PS dan torsi sebesar 138 Nm. Mesin tersebut digabungkan dengan transmisi otomatis 4 percepatan atau manual 5 percepatan. Perkiraan untuk di Indonesia nantinya, kemungkinan Suzuki XL7 akan menggunakan mesin yang sama dengan yang digunakan oleh Suzuki R3 yang berkode K15B. Terkait rumor yang berkembang, pihak Suzuki di Indonesia belum ada yang berani mengkonfirmasinya, baik dari yang diungkapkan oleh Direktur Marketing, Doni Saputra, yang dilansir dalam otomotif Tempo.co, hingga Direktur Utama PT Suzuki Indomobil Sales, Seiji Itayama, sebagaimana yang dilansir dalam karmudi.co.id. Bila masuk ke Indonesia, maka diperkirakan Suzuki XL7 akan berhadapan dengan duet Rasterios, Xpander Cross, serta Honda BR-V. Di India, Suzuki XL6 hadir dalam 4 varian, dimulai dari Zeta Transmisi Manual, yang dibanderol setara dengan Rp195 jutaan, hingga yang tertinggi, yakni varian Alpha Transmisi Matic, yang dibanderol setara dengan Rp228 jutaan. Cukup menarik melihat semakin banyak pilihan konsumen, dengan hadirnya beragam mobil dalam berbagai segmen di tanah air. Silahkan berikan opini Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum, untuk video terbaru lainnya. Sekian, Hari Wibo Channel.